Halo guys, hari ini gue meneview Hanamikoji dari Emperor S4 Games, desainer kota Nakayama. Mini game khusus untuk 2 pemain, usia 10 tahun ke atas, waktunya rate sikat sekitar 15 menit. Langsung aja kita lihat, banyak di dalam boxnya, cukup kecil, sangat legan, dan ada rubuknya dalam bahasa Inggris. Dan sejumlah kartu, sejumlah token, dan kartu yang berukuran lebih besar, dan of course ada rule dalam bahasa Jepang dan bahasa Asian lainnya. Dan itu aja, langsung kita ke bagaimana cara mainnya. Untuk setup, bariskan ke 7 Geisha di antara kedua pemain, diurut dari charm point terendah sampai tertinggi dari kiri ke kanan. Taruh 1 victory marker di tengah-tengah tiap Geisha. Ini ialah kartu item, kesampingkan membentuk deck tertutup. Tiap pemain memilih 1 warna dan mengambil 4 action markers dari warna tersebut, dengan sisi berwarna ini menghadap ke atas. Pemain termuda akan jadi pemain pertama, dan permainan pun siap untuk dimulai. Selamat datang di Hanamikoji, sebuah jalan di Jepang yang penuh dengan Geisha. Wanita yang sangat dihormati karena mahir dalam banyak bidang seperti musik, tarian, dan seni lainnya setelah training bertahun-tahun. Di sini, kita berusaha memikirkan mereka dengan mengumpulkan barang-barang yang mereka sukai. Dengan taktik yang baik dan cerdik, kita pasti berhasil. Sebelum lanjut, mari kita lihat anatomi kartu yang ada. Total ada 7 warna dilihat dari ke-7 Geisha ini, dan setiap Geisha menyukai 1 item khusus sesuai warnanya. Tiap Geisha bernilai charm points yang berkisar antara 2 sampai 5 tertera di pojok kiri atas. Ini juga menunjukkan berapa banyak item jenis itu di dalam deck. Jadi ada 2 suruling, 2 scrolls, 2 kipas, 3 gitar, 3 payung, 4 teh, dan 5 bunga. Jadi totalnya 21 kartu. Di kartu itemnya pun tertera informasi yang sama. Oke, back to gameplay. Permainan berlangsung selama beberapa ronde, dan setiap ronde dibagi menjadi 3 fase, dimulai dengan fase deal. Pemain pertama mengocok item deck secara tertutup dan mengeluarkan 1 kartu ke box tanpa dilihat isinya oleh siapapun. Lalu bagikan 6 kartu pada tiap pemain. Kita boleh lihat kartu di tangan kita, tapi jangan kasih lihat pemain lain. Sisa kartu akan jadi deck tertutup di akhir barisan Geisha. Sekarang kita masuk ke fase 2, yaitu fase aksi. Dimulai dari pemain pertama, kedua pemain akan bergantian mengambil giliran. Di giliran kita, kita harus ambil 1 kartu dari deck. Terus pilih salah satu aksi kita yang masih available buat diaktifin. Maksudnya, yang sisi berwarnanya masih menghadap ke atas. Ada 4 jenis aksi di Hanamikoji. Pertama, ada secret. Taruh 1 kartu dari tangan kita secara tertutup di bawah marker secret. Kartu ini bakal diskor nanti, dan kita boleh cek kartunya kapanpun, tapi nggak bisa dirubah. Ini trade-off. Pilih 2 kartu dari tangan kita, dan taruh secara tertutup di bawah marker trade-off. Mereka nggak bakal diskor, dan kita boleh cek keduanya kapanpun, tapi nggak bisa dirubah lagi. Ini gift. Pilih 3 kartu dari tangan kita buat ditaruh secara terbuka di depan kita. Lalu, lawan kita bakal pilih 1 di antaranya, buat ditaruh di sisinya di sebelah Geisha yang bersesuaian. Terus, kita bakal ambil 2 sisanya, buat ditaruh di sisi kita sekali lagi, di sebelah Geisha yang bersesuaian juga. Ketiga kartu ini bakal diskor. Finally, ini competition. Pilih 4 kartu dari tangan kita buat ditaruh secara terbuka di depan kita, dibagi jadi 2 grup, masing-masing berisi 2 kartu. Lawan kita bakal pilih 1 grup buat ditaruh di sisinya, di sebelah Geisha yang bersesuaian. Dan dari grup yang tersisa, kita bakal ambil 2 kartunya, taruh di sisi kita, sekali lagi di sebelah Geisha yang bersesuaian. Keempat kartu ini bakal diskor. Dan itulah keempat aksi yang ada. Setelah milih 1 buat diaktifin, balik markernya jadi sisi abu-abu, menandakan aksi ini udah gak bisa dipakai lagi. Setelah itu, lawan boleh mengambil giliran. Info penting, kapanpun kita harus tahu ada berapa kartu di setiap Geisha di setiap sisi. Jadi pastikan kartu baru ditaruh secara overlap kayak gini. Ini terus berlangsung hingga setiap pemain udah ngelakuin 4 aksi, meaning marker di depan kedua pemain udah di sisi abu-abu semua. Kita lalu lanjut ke fase terakhir, yaitu fase scoring. Tiap pemain akan membuka kartu di bawah secret marker mereka, dan ditambahkan ke Geisha yang bersesuaian di sisi masing-masing. Terus, dimulai dari Geisha terkiri, berlanjut ke kanan, bandingkan jumlah kartu di kedua sisi setiap Geisha. Sisi yang lebih banyak kartunya itu menang, dan geser victory marker di Geisha tersebut ke sisi pemenang. Pemain itu berhasil memikat sang Geisha, dan charm pointnya tertera menjadi miliknya untuk sementara. Karena Geisha ini bisa ditarik lagi oleh lawan di ronde-ronde berikutnya. Kalau terjadi seri seperti yang terjadi di sini, maka victory markernya nggak bergerak. Setelah ketujuh Geisha di resolve, kita lanjut ke update. Ambil semua kartu item yang ada di area permainan, termasuk yang dikembaliin ke box di awal ronde, membentuk satu deck lagi. Kedua pemain membalik semua action marker mereka menjadi sisi available lagi. Posisi victory marker jangan dirubah dimanapun berada. Pemain pertama berganti ke lawan, dan ronde baru pun siap dimulai dari fase deal lagi. Ronde demi ronde akan berlangsung, dan permainan selesai saat di fase scoring ada satu pemain yang berhasil memikat 4 Geisha, atau mendapat minimal 11 charm points. Pemain tersebut adalah pemenangnya. Secara basic, itulah cara mainnya. Ada juga aturan opsional, di mana kita main 3 ronde aja. Di akhir ronde ketiga, kalau belum ada yang menang, pemain yang memikat Geisha terbanyak yang menang. Kalau seri, yang dapet charm points lebih banyak, dia yang menang. Kalau masih seri, menang bareng deh. Having said so, itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Hanamikoji. Kalau sampai kalian ada bingung rusak nggak jelas, kalian beli post di komen below, gue akan jelasan semaksimal mungkin. Atau kalau kalian merasa masih nggak jelas, kalian boleh nonton video update gue, main Hanamikoji sama temen gue, supaya kalian bisa memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau nggak. Ya, semoga video ini membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya, Keyboard Gaming.